Walaupun Assassin text speednya udah kenceng, langsung kasih buku aja guys, gapapa ya Biar ultinya itu makin cepet gitu loh Karena kan disini yang nge-carry itu cuma Johnny guys ya Kalian lihat, wah itu damage burstnya gila sih Mau Freya Naga kek apa kek Oh disini Wah gila solo carry guys ya Masih bintang 1 loh ya, masih bintang 1 Kan harus ingat guys, masih bintang 1 ini ya Halo guys, kembali lagi di channel youtube gue ya guys ya Nah jadi di video kali ini guys ya Gue bakalan ngasih lihat 1 replay guys ya Dimana gue bermain combo Assassin ya guys Nah ini seperti biasa guys ya Kombo Assassin weapon master Tapi kan kita semua tau ya Di update terbaru ini Assassin itu di buff guys ya Wah tapi disini gue mau ngambil diginya Diambil duluan guys ya Oh ya disini gue mabar sama ketampanan channel guys ya Kalian bisa cek link channelnya di bawah lah guys ya Nanti gue taruh juga di bawah Jangan lupa di cek juga guys ya Itu teman mawar gue guys ya Nah jadi di video kali ini guys ya Gue bakalan kasih lihat guys Ini combo Assassin yang paling familiar lah ya Kombo Assassin weapon master Cuman kan kita semua tau nih Kalau Assassin itu habis di buff guys ya Yaitu di buff kalau misalnya 6 Assassin Kalau misalnya gue gak salah True damage nya jadi 165 guys ya Dinaikin 15 dari 150 Tapi itu juga udah lumayan banget guys ya Dan ya Assassin udah pasti makin kuat sih Di update terbaru ini ya Apalagi kalau misalnya di fatbox pertama Kalian langsung dapat bijinya Wah gue langsung saranin banget Untuk main ke kombo ini guys ya Gak usah main ke kombo Assassin targemen guys ya Karena targemen itu kalau misalnya jumpa Esmeralda itu jadi makanannya guys Jangan Kan Esmeralda itu kalau dia selebih-selebih itu Sil kita tuh diserap guys ya Makanya gak usah pake targemen sih Gue usah pake weapon master aja guys ya Jadi supaya kalian bisa masukin Joni Dan Misalnya kalian juga gak dapet has cloud Masih ada Garansi lifestealnya gitu ya Makanya gue sangat merekomendasikan Kombo ini dibanding dengan Kombo Assassin yang pake targemen guys Walaupun kalian misalnya dapet biji Kalian gak bisa Bentuk 6 Assassin Partargemen ditambah dengan Joni Assassin guys Gak bisa guys ya Makanya Ini kombo udah paling The best lah guys ya Bisa gue bilang gitu loh Nah jadi disini kita starternya Oh disini udah dapet saber guys ya Udah dapet lance Saber Dan disini gue belum tau main apa guys ya Karena belum ada gambaran juga gitu loh kan Hero-heronya dapetnya masih random gitu loh Digi juga gak dapet gitu kan Jadi ya kita gak bisa main guardian cuncuk ya guys ya Gak bisa gitu Udah telat Nah penuntungnya disini kita masih menang guys ya Jadi ya sudah lah Nah ini kita udah win streak ya Kita liat disini dapet biji apa Oh disini langsung dapet biji Assassin guys ya Nah disini gue bilang Kalau misalnya ada biji Assassin Langsung ambil aja guys ya Tapi kampret nih tadi guys ya Gue sempet jual lance lot gue loh Tadi kan kalian liat kan Gue punya lance lot Ini udah sempet gue jual lah guys ya Sebelum ini untuk Supaya gold gue 20 gitu loh Cuman yaudah gue cari lagi Dan untungnya dapet gitu ya Jadi kita langsung bisa bikin 3 Assassinnya guys Nah gue mau bilang ini Harid Assassin guys ya Harid Assassin tuh juga kuat banget loh Kalian bakal liat ya guys ya Harid Assassin disini Wah udah attack speednya cepet ya Ditambah Assassin lagi Cepet ya nge skillnya Karena Harid itu salah satu hero early game Yang juga cukup kuat guys Ya sama kayak Chang'e lah Chang'e Martis Harid Nah gitu-gitu guys ya Itu kuat di early game Wah disitu udah ada yang pulang aja guys Itu dia suren atau gimana guys Atau DC dia kayaknya ya Yaudah lah Nah disitu lah sudah dapet alokard Yaudah gue langsung transisi aja guys ya 3 weapon master 3 Assassin guys Ini langsung transisi aja sih Disitu sebenernya gue mau pake Luoi Assassin guys Cuman yaudah lah Haridnya udah bintang 2 gitu kan Nanti kalo pake Luoi Keburu mati duluan dia guys Nah disini Nah ini guys jumpa magi-magi guys ya Kita belum dapet Natalia ya Kayak gini hasilnya guys Gak nyala monastery ya Padahal disitu alokard kita udah dapet loh Nah kita liat musuhnya disini Mas ada yang main guardian Ada yang main magi ya Ini kebanyakan main magi nih Makanya Kalo kombo Assassin weapon master ini ya Satu kelebihannya adalah Kalo ketemu Hari-hari magi itu Kita udah punya Garansi guys ya Arus ransinya udah ada gitu Kita nyala monastery nanti ya Tapi ya kalian berdoa aja gitu Dapet Natalia ini agak cepet gitu Nah ini Luoi Assassin juga bagus banget guys ya Dia sambil ada CC-CC nya gitu lah Kan di Assassin weapon master ini Gak ada sama sekali CC guys ya Maksudnya CC nya itu gak ada guys Nah kita early game boleh tuh Pake Luoi duluan ya Tapi kalo udah dapet Johnny Udah pakekan aja ke Johnny guys ya Luoi nya dijual aja gitu loh Nah disitu gue lebih memilih Ini alain 2 abyss dulu ya Ini harusnya kalo jumpa musuh Kita udah lumayan kuat guys ya Karena ya Assassin itu Dari early game itu udah cukup kuat guys Assassin mau dia light game Early game udah cukup kuat guys ya Asalkan Kalian rata bitang 2 aja guys Assassin serius Oke disitu dapet Johnny guys Langsung gue masukin Johnny nya ya Gue langsung tuker Biji Assassin nya ke Johnny guys Nah disitu Wah ini Johnny Assassin sih Dapet early game gini Juga udah lumayan guys ya Eh ini bukan termasuk early game lagi Ini udah mid game guys ya Ini mid game udah enak banget dah Disitu gue Ini usahakan kalian jangan kalah lagi ya Supaya Remy 3 nya Kalian masih bisa pencet gitu loh Kalo kalian pake Remy 3 Tapi lustri ya Gak guna guys Nanti kalian pencet 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 Malah makin sekarat gitu ya Disitu udah dateng Natalia Yaudah Oke disini Sabernya udah 6 guys ya Gue liat di Orang-orang yang main itu Kayaknya gak ada yang pake Saber ya Makanya disini gue Optimis gitu loh Bisa bitang 3 ya Nah ini kita mau jumpa Guardian pun Enak guys Karena kita udah nyala Abyss nya ya Tapi disini ya Apa daya guys ya Kita lawan ketampanan challenge Sini kalah kita guys Dia bintang 3 nya rame banget loh Ada Chow Ada Mia Banyak banget itu ya Nah ini udah fade box ya Gak dapet slot Dapetnya Oh dapetnya golden stuff guys ya Lumayan Kita bisa buat Johnny nya Nah disitu ada Sebenernya DHS sama golden stuff Cuman gue lebih milih Golden stuff guys ya Karena Kalo si ketampanan channel Dapet golden stuff untuk Mia nya Apalagi udah bintang 3 guys Itu Wah itu sih Udah kacau sih kita sih ya Bisa dipastikan Nanti kita tusun duluan guys Kalo ketemu dia Nah langsung gue amankan aja Golden stuff nya ya Karena golden stuff itu Sama Mia itu udah Satu paket guys ya Udah parah itu pokoknya Nah ini kita mau jumpa Magik Juga udah enak guys ya Pokoknya Johnny kita bisa free hit Ya Kita udah menang guys Nah Jadi alukar kita di kiri Itu bisa buying time ya guys ya Karena lifesteal nya itu Kenceng gitu loh Sekali tebas Darahnya bisa penuh lagi ya Nah disini dapet Apa Argus ya Lumayan lah Disini sabernya gak dapet-dapet lagi guys Gue bingung guys ya Wah ini gak dapet-dapet lagi Gitu kan Mana slot gue juga Belum naik Ini masih slot 7 sih harusnya Ya masih slot 7 guys Belum naik slot gue Wah ini akhir bitang 3 Paket Freya Lagi kan Aduh disini gue udah mulai Mikir gue bisa kalah guys ya Cuman disini Ajaibnya kita masih bisa menang guys ya Karena Sekali lagi Johnny kita free hit gitu loh Di belakang Yaudah lah ya Walaupun lawan DA-DA gitu Kita masih bisa menang guys Karena Johnny bitang 1 itu Kalian gak boleh remehin guys ya Apalagi nah Gue baru dapet selena guys Artinya bisa nyala shapeshifter juga ya Kalau udah nyala shapeshifter sih Wah udah parah sih ini sih Kita tinggal Nabung ya Buat upgrade ke slot ke 9 Nyala 6 assassin guys Itu udah mantap banget lah Nah ini di creep round ini Dapet apa ya Lupa gue Oh Kita dapet jelasin 1 lagi kayaknya ya Dapet 1 lagi nih Oh iya dapet 1 lagi lah Jadi kita Langsung upgrade So langsung bisa jadi guys 6 assassinnya ya Itu udah Wah hoki banget sih Kalau misalnya gue agak dapet Bija assassin disini Mungkin Harus nabung ke slot ke 9 ya guys ya Baru bisa masukin nama assassin Plus Masukin Johnny-nya gitu loh Oke disitu langsung ambil buku ya Eh Dari tadi udah ambil buku ya Oh ini baru dapet buku guys Langsung kasih aja guys ya Walaupun assassin attack speednya udah kenceng Langsung kasih buku aja guys Gak apa-apa ya Biar ultinya itu makin cepet gitu loh Karena kan disini yang nge-carry itu cuman Johnny guys ya Kalian liat Wah itu damage burstnya gila sih Mau Freya Naga kayak apa Wah disini Wah gila solo carry guys ya Masih bintang 1 loh ya Masih bintang 1 Kan harus ingat guys Masih bintang 1 ini ya Oke disini gue bakal Normalin dulu kecepatan videonya guys ya Oke Nah disini Harusnya gue bingung nih Assassinnya Mau masukin siapa gitu kan Wah Seperti yang udah gue bilang Di video gue yang sebelum-sebelumnya ya Kalau misalnya main assassin weapon master itu Link cukup penting guys ya Karena kalau link darahnya udah sekarang Terus ulti di tempat yang rame Itu darahnya bisa full lagi guys Makanya Tapi yaudahlah ya Kita rata bintang 2 dulu ya Karena udah mau catch rate juga gitu loh Belum sih Maksudnya Ya supaya kita Bisa mengamankan top 2 nya gitu ya Wah disini langsung kita burst guys ya Dia mau guardian Kayak apa Kayak langsung kita burst pokoknya guys Ini Damagenya lumayan guys Yang lain liat tuh Freya bertaran aja guys Wah udah mati duluan ya Sama assassin yang lain ya Gak sempet berkreasi ini Johnny kita ya Masih bintang 1 guys ya Gak pake clone lagi Belum punya clone gue ya Wah untung dapet 1 nih Nah tamusnya harusnya udah jadi nih Udah jadi bintang 2 Nah tamus assassin itu juga kuat guys Tamus assassin Kalian kasih item defense aja guys Gak usah item attack apapun Kalo misalnya ada 2 golden stuff ya lumayan guys Johnny 1 Tamus 1 ya Karena kalo tamus ulti itu Kenceng banget guys Stack speednya Apalagi dikombo sama assassin gitu kan Nah disitu gue liat Positioning miannya Kiri keluar kanan Nah disini gue mau harus pindah guys Nah gue pindah Johnny gue ke kiri ya Karena ya Pokoknya Johnny gue harus jauh mungkin Dari Heater musuh guys ya Nah ini juga Ya mage-mage kayak gini lah Yang bikin gue kesel ya So nanti kalo misalnya Kita keremuk 6 western ya Johnny kita gak punya buku Wah itu Brabe sih guys ya serius Nah disini karena gue udah pindahin Positioning Makanya gue bisa Ngeburst duluan ya Guardian-guardiannya Nah Mia kita disitu sibuk sama Karina kita Yang Apa yang dia bisa Ulti kan Nyala imunnya tuh Nah jadi dia bisa Buying time lah ya Kemiannya Disitu kita bisa Bukan double kill sih ya Maksudnya ya Kita kalahin dua-duanya ya Nah disini gue gak berharap Dapet slot lagi sih Ya buku lah guys ya Buku lumayan gitu kan Nah oke Dapet buku lagi ya Dapet buku gak nih Nah dapet buku ya Harusnya ya Wajib sih ambil buku Ngapain ambil empire gitu loh Empire gak ada nyala Lancelot gak pake Gusham gak pake ya Yaudah bukunya bisa kasih ke Tamus guys ya Thomas Pake buku Pake assassin Wah Gila sih Gila sih Apalagi kalian pake Golden Staff Atau satu item defense ya Mau Twilight Armor kek Mortal kek Apa kek ya Itu udah Lumayan lah Nah disini Untung Aurora nya gak punya buku ya Kalo punya buku gue harus lebih Ngatur positioning gue lagi ya Karena kita harus Pencar-pencar gitu loh Jangan langsung kena buku Langsung Langsung mati nanti ya Semuanya ya Pokoknya intinya disini Assassin kita Lompat ke belakang Bayang kita memage musuh ya Dan Johnny kita bisa free hit gitu loh Dan punya buku gitu kan Jadi ultinya cepet ya Nah disini gue juga belajar Apa namanya Memaksimalkan positioning gue gitu loh Kalo tadi Johnny gue gak taruh ke kanan Dia kan ngehit Valenya dulu tuh Nah itu bisa memperlambat Johnny kita untuk ulti guys ya Makanya disitu gue pindahin ke kiri Dan dia ngehit Carmilla duluan guys Nah ini 8 slot vs 10 slot Ini harusnya gak Gak simbang guys ya 8 slot lawan 10 slot ini loh Cuman ya yaudah lah Kita ketemu ketampanan channel guys ya Kita Dua besar guys ini ya Langsung perang saudara kita Kita liat guys ini ya Dia pake combo yang lumayan kuat juga guys ya Yaitu guardian apa Guardian apa ini Guardian elf Empat elementalis guys ya Oh ini lumayan kuat sih Apalagi kalo dia masukin Oh Dia masukin Vale Vale Oh dia tinggal nyari Minotaur sih Biar 4 westernnya nyala guys ya Oke oke Tapi disini karena kita nyala 2 abyss Makanya Physical defense dari guardiannya itu Berkurang sebenernya 35% guys Itu udah lumayan loh Nah disini gue juga Positioning Johnny gue Supaya gak ketemu Minotaurnya dulu Karena nanti kalo ketemu Minotaur Bisa Memperlambat ya guys ya Nah disitu langsung gue burst E-retelnya Kasian banget sih Ini Johnny Asana parah sih Oh iya Sorry guys ya Kalo misalnya Gambarnya agak patah-patah Agak ngeframe-ngeframe gitu loh Soalnya ini gue record di HP Sekali lagi ya Karena ya kalo kalian liat Yang ada ini guys ya Yang ada ini-ini-ini Berarti gue record di HP duluan guys Dia mau dimaklumi guys ya Bukan HP Spek Dewa juga gitu loh Nah ini creep round Dan gue agak berharap Ada bijaksas ini lagi sih Kita kalo ngambil clone pun Mau clone apa ya Tinggal nyari Johnson sih kita sih ya Dan disitu Wah cowok bitang 3 nya Gak dipake guys ya Kenapa tuh Cowok bitang 3 gak dipake Oh dia udah ada Cloudy guys ya Sama Digi Jadi nyala Aduh Erudisius sekaligus gitu loh Cowok gak perlu dipake juga sih disini Walaupun udah bitang 3 ya Lebih bagus masukin Minotaur sih Gue setuju sih sama dia ya Supaya dia lebih tebel lagi gitu loh Dan juga gue liat positioningnya ya Mia nya di depan gitu Sebetulnya Kalo gue liat agak sedikit Kurang tepat gitu ya Harusnya Mia nya itu Misalnya dia kumpul disini guys Nah Mia nya itu harusnya disini guys Iritel yang di depan ya Jadi Iritel nanti bisa ulti Dan juga Mia nya bisa agak terlindungi gitu loh Jangan taruh Mia kalian di depan banget ya Walaupun kalo misalnya lawan Assassin Positioning itu udah hampir bener guys Cuman saran gue Mia nya Ditaruh di posisi Lunox segini ya Nah disini gue langsung Nanti taruh gitu loh Di depan Mia nya langsung gue taruh Argus guys ya Supaya dia langsung nge-hit 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 Ngebayn time dikit ya Supaya Mia nya gak terlalu nge-burst gitu ya Kan Mia nya elf juga gitu loh Itu elf kalo dia dapet golden stuff Waduh gak ngerti lagi sih gue Nah disini langsung gue pindah positioning guys ya Ini perang positioning disini Dia pasti mau nabrak ke arah Joni kita ya Langsung gue jauhin lagi ya Di detik-detik terakhir Nah disitu ya salah guys ya Nge-hit Itulnya pula gue nge-hit Minotor ya Tapi gapapa lah kan Karena positioning terbaik gue udah gini guys ya Wah ini satu facef pribadi guys ya harusnya Untung tamus gue disitu masih bisa bertahan sedikit guys ya Jadi cloudernya itu gak sempat nge-burst Joni gue Dan disini gue berhasil menang guys ya Wah damage Joni sih 51 ribu Parah sih ya Nah jadi segitu aja Video kekali ini ya guys ya Bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa di like Comment, share, dan di subscribe ya guys ya Oke terima kasih yang nonton Dadah